Assalamualaikum bunda, yuk buat lagi camilan, bisa juga untuk ide jualan. Ini rasanya enak, cocok juga untuk dijadikan sebagai snack box. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Siapkan wadah dan masukkan tepung terigu protein tinggi. Di sini saya gunakan tepung cakra, sebanyak 500 gram. Kemudian tambahkan juga gula pasir 100 gram. Susu bubuk, 3 sendok makan. Ragi, 3 sendok teh. Ini saya gunakan ragi curah aja, karena untuk jualannya murah meriah. Nah ini kita aduk dulu ya, bahan keringnya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan telur 2 butir, ini saya gunakan yang ukuran sedang. Tambahkan juga air yang sudah dicampur dengan 4 sendok makan susu SKM, sehingga total volumenya 150 militer. Nah ini memasukkan airnya, boleh secara bertahap aja, sambil dikira-kira sampai didapat adonan yang bagus. Nggak terlalu lengket dan mudah untuk kita ulen. Nah ini kita aduk ya, sampai tercampur rata. Jika sudah rata, terakhir baru masukkan margarin 30 gram. Nah jika margarinnya ini sudah masuk, ini akan kita ulen sampai kalis. Dan jika menggunakan tangan seperti ini, biasanya saya mengulen sekitar 15 menitan sudah kalis. Nah seperti ini sudah cukup ya, ini adonannya sudah bagus, sudah nggak terlalu lengket. Ini sudah kalis, dan ini akan kita proofing dulu sekitar 1 jam, sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Nah ini sudah di proofing sekitar 1 jam, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini dibuang terlebih daulugasnya, dan akan dibagi menjadi 40 bagian. Atau bisa juga disuaikan aja ya, dengan budget harga jualnya. Setelah dibagi menjadi adonan yang lebih kecil, ini akan kita isi. Ini dipipihkan dulu, mengipihkannya, yang bagian pinggir-pinggirnya ya. Jadi bagian tengahnya dibiarkan agak tebal, agar nanti nggak mudah bocor saat kita bentuk. Nah ini diisi dengan parutan coklat krinti. Ini isinya sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Kemudian ditutup kembali sampai benar-benar rapat, dan dibentuk bulat. Nah jadinya seperti ini. Untuk isiannya, saya gunakan 2 macam, yang tadi pirinti. Nah kalau yang ini, saya gunakan yang coklat putih. Tapi untuk isiannya, silahkan disuaikan aja dengan selera ya. Jika sudah diisi, ini kita letakkan di dalam loyang. Ini menyusunnya agak direnggangkan sedikit, karena nanti akan mengembang. Dan ini akan kita proofing dulu sekitar 20 menitan. Nah setelah di proofing sekitar 20 menitan, ini bagian atasnya kita oles dengan susu SKM yang disairkan dengan sedikit air ya. Beberapa tetes aja, ini agar susu SKMnya nggak terlalu kental aja, dan mudah untuk kita mengolesnya. Kemudian bagian atasnya diberi lagi topping parutan keju. Nah ini lakukan pada semua permukaan roti. Jika sudah di topping, ini akan kita panggang. Ini kita panggang dengan api sedang aja, sampai matang dan bagian atasnya berwarna agak kecoklatan. Nah ini sudah di oven ya, ini jadinya cakep banget dan terlihat sangat rezat. Jika untuk jualan, ini bisa dijual satuan dan dikemas menggunakan plastik Mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Atau kalau mau dijadikan sebagai snack box, ini bisa banget. Ini saya gunakan plastik yang ukuran 10 x 10 cm. Oh iya, jika bunda tertarik memberi label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan di cek. Soal rasai, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun, ini rotinya empuk, manisnya pas. Ada kejunya juga di bagian atasnya, ditambah isiannya yang enak banget. Pokoknya ini cocok untuk dijadikan sebagai camilan, bisa juga untuk ini jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.